Hai selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik mana tulur di channelnya YouTube malangson mini atau roket tulur terima kasih buat tulur-tulur atau temen-temen yang sudah stay tune untuk ke melihat update-an atau tayangan seru dari malangson ya temen-temen di kesempatan yang cukup indah sekali di malam kali ini kita mau review sekalian raket buat apa ya ini ya ini tentunya tulur-tulur harus tahu apa yang kita rakyat ini nanti ya dulur deh tentunya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai di sekip ya tulur karena ini mungkin menjadi suatu gambaran buat tulur-tulur atau keinginan serta kebutuhan tulur-tulur untuk menunjang son miniatur dari tulur-tulur sekalian seperti itu ya tulur ya jadi ini ya kemarin ya mesti kemarin ya tulur jadi ya guys ya memang kemarin ya di kemarin ini kita itu ini ya kedapatan order dari langganan kita ini langganan atau orderan kedua kalinya tulur seperti itu ini kemarin ada mas galang di kediri itu yang sebelumnya pesen len are itu beliau pesan kembali di malangson miniatur yaitu suatu kebanggaan juga dari malangson miniatur dan terima kasih sekali lagi buat tulur-tulur dan mas galang yang memang mempercayakan segenap amanah atau pekerjaan ini ya jadi buat tulur-tulur inilah sebagai salah satu keyakinan dan apa ya kepercayaan antara customer terus teman-teman semua kepada kami malangson miniatur nah eh sebelum kita lanjut tentunya buat tulur-tulur jangan sampai lupa like buat channel YouTube malangson miniaturnya ya tulur Oke seperti itu dan ini kita mau raget ya itu tadi ya untuk input audio segenap rangkat ya buat kebutuhan tulur-tulur nah disini sudah kita siapkan beberapa komponen dan tentunya komponen yang cukup vital sekali ya sangat dibutuhkan sekali dimana nanti dapat menunjang kebutuhan tulur-tulur sebagai input audio langsung saja ke poin intinya kita bikin MP3 player ya buat input audio dan ketambahan tulur yaitu dengan mic atau halo halo ya ini buat karaoke juga nah ini spesial special performance special edition ya jadi orderan pertama ya ini kita pengen coba juga dan pengen belajar juga ya untuk mengenai sistem perangkat yang digunakan nantinya itu seperti ini ya kalau pemasangan buat MP3 Bluetooth kemungkinan saya sudah pernah itu sering sekali tapi kalau menambahkan ini nah ini saya masih kedua ketiga ketiga inilah itu kalau untuk menambahkan digital mic seperti itu nah ini boxnya sudah kita lubangi tulur nah ini ya kita lubangi secara manualnya ini kita pakai manual banget ya di melangsung miniatur tentunya kenapa manual ya itu tadi ya tulur bisa merasakan sensasinya ya pembuatan atau proses perakitan step by step nah itu bisa kita rasakan langsung ya atau dulur-dulur mungkin pengen rakit sendiri itu kesannya itu ada kebanggaan sendiri ya seperti itu untuk digital model Eco nah ini disini tertera dulur untuk mereknya ini ahg atau alfa ini ya selalu yang terbaru is yes pokoknya itu nah ini ya mungkin dulur-dulur bisa pakai merek yang lain atau untuk eksperimen pakai model-model yang lain itu bisa nah ini karena kemarin kita stok yang ini yang tiga potensio ini itu apa namanya tertera disini untuk mix1 dan mic2 jadi ini disini tertera untuk mix1 dan mic2 terus reverb dan speednya telur ya ini ya kemarin ini tiga potensio saja ya sesuai dengan kardusnya ini tiga potensio tetapi ini kita tambahin dengan satu apa potensio ya sama ukurannya b10k tapi kemarin kita enggak ada stok yang biasa ini ya jadi kita terpaksa pakai yang ablus yang bagus sekalian jadi band mending lor nah seperti itu dan untuk outputnya ini disini tentunya output mono dulur Nia output mono kenapa kok mic itu selalu output mono atau mungkin ada yang stereo saya enggak pernah tahu cuman kalau menurut saya memang mono cuman yaitu tadi ya kebutuhan vokal saja jadi ya pakai salah satu R atau L itu juga bisa monggo itu bisa atau di jumper di RL itu jadi nanti keluarnya sama itu juga bisa monggo ya jadi ini mix1 dan mic2 terus ada ground disini ini nanti untuk inputnya ini mic colok masuk ke sini dan untuk suplainya sendiri itu disini DC 12 volt ya DC 12 volt ini disini tertera ada semacam buat PCB nya ini ya IC regulator ini tapi di jumper langsung jadi nanti kita suplainya aman ya di 12 volt dan mp3 ini tadi 12 volt juga oke cukup efisien sekali ya menurut saya nggak pakai suplai yang besar tanpa ada komponen yang tambahan atau stabilizer lagi nah itu juga sudah menunjang seperti itu oke ya itu tadi untuk mic atau digital Eco2 mic nya yang sudah kita belanjakan kemarin dan mp3 terus beberapa komponen RCA saklar dan lain-lain ini tentunya telur-telur harus tahu dan juga mengerti seperti itu jadi untuk saat ini langsung saja kita kita mulai perakitan dulu oke jangan di skip selamat menikmati 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 Alhamdulillah oke ini barusan kita kerjakan ini tadi ya oke baik teman-teman bagi teman-teman tadi sudah menyimak beberapa perakitan dari kami malangson miniatur untuk satu unit penunjang kebutuhan input audio ya dulur di disini sudah kita pasang buat mp3 nya dan digital mic echo ya yang dua channel atau yang mic 1 dan mic 2 itu ya jadi disini sudah kita lengkapi dengan master buat mp3 nya di nanti tanpa kita melankan power itu kita pelankan dari sini sudah bisa lor nah seperti ini dan disini sudah ada mic 1 mic 2 speed dan reverb nya ya terus untuk suplai sendiri 12 volt ini sudah kita pasang sedemikian rupa dari input audionya terus anten dan lalu untuk ground daripada ini mp3 mic dan ground ground di colokan mic nya ya jadi inilah rangkaian seberananya jadi untuk dulur-dulur yang ingin menunjang kebutuhan miniaturnya atau sound systemnya ini kita hadir baru yaitu dengan mp3 player untuk putut serta mic halo halo untuk input audionya seperti itu ya tulur jadi ini sekilas mirip power ternyata bukannya telur di ini mp3 dan mic seperti itu jadi ini untuk output bagian belakang ini bukan lagi sebagai input kalau di power sebagai input ya tapi kalau di mp3 ini sebagai output jadi ini nanti kita sambungkan dengan kabel RCA2 kedua jadi output dari mp3 ini atau mic ini masuk ke input yang namanya power ini kita ambil contoh power stereo dulur nah seperti ini di satu kesatuan untuk mp3 player Bluetooth dan mic serta power jadi nanti inputnya masuk ke sini lor dan keluar menuju ke speaker seperti itu itu rangkaian yang sederhananya oke langsung saja kita tes atau kita coba dulu untuk suplenya ini sudah kita siapkan lor nah nih kita pasang dengan adapter 12 volt 3 ampere setah off kan kita off kan dulu oke sudah masuk lor ini lampu LED nya sudah nyala di adapter oke bismillahirrahmanirrahim lampu indikator nyala mp3 sudah nyala mantul dulur ya baik teman-teman ini sudah kita set kita display ya sederhana saja ini masih belum kita tutup jadi kita pengen tes atau pengen kita coba dulu apakah inputnya bener-bener oke dan setelahnya sudah mantep oke lor kita hidupkan dulu untuk powernya oke ini kita pakai power mini stereo dan disana ada sebuah sound mini ya karena speknya miniatur ya lor oke dan ini disini ada mp3 player Bluetooth dan halo halo karugenya oke mantul sudah kita set ini kita kecilkan terlebih dahulu lor ya nanti takutnya terjadi feedback atau suara moro-moro loss oke 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 kita besarkan dulu ini stereo kita besarkan secara jarum jam 12 saja oke kita cek musiknya apakah sudah masuk kok kurang banter oke karena memang saya lupa ya sudah malam jadi pelan-pelan aja lor oke ini untuk suara musik yang masuk jadi mp3 sih ini jadi mp3 ini sudah mengeluarkan suara untuk input musiknya dulur jadi sudah berfungsi secara maksimal untuk musiknya ini kita pakai stereo oke kita kecilkan nah ini ya contoh power stereo jadi enak lor kalau power stereo itu bisa kanan-kiri istilahnya seperti itu oke oke pelan saja ini ya untuk masternya yang tadi kita pasang ini master buat mp3 nya jadi kita masternya disini untuk mengecilkan bisa nah ini sudah bisa lor di ini di fullkan ini nanti distalnya lewat sini sudah mantul oke oke sebelumnya kita kecilkan dulu saja musiknya atau kita paus ya kita paus oke ini lor kita ada mic mic suv beta oke oke ini nanti kita cek satu-satu aja saya lupa kamu kenopnya yang mana cek satu lu cek 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 oh sudah masuk lor jadi ini mic satu cek 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 satu dua tiga cek suara dicoba halo 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 cek satu ya namanya miniatur ya dulu jadi untuk suaranya ya agak aneh sedikit tapi tapi tidak apa-apa tapi sudah berfungsi lor untuk mic satu sudah oke mic dua kita coba cek cek satu cek satu tiga Ayo cek tiga puls hai hem biasa nämh flay cek sewaktu aimi lor killer aku tidak terjadi feedback kita coba buat play musiknya saja kita pelankan terlebih dahulu Oke kita coba bersama dengan mitnya hidup Hai jep sedih ya ha 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 he he bagasih ada di sini oke jep oke segera sudah masuk ya dur jadi kalau buat jualan roti sudah bisa oke oke hai cek telur au 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 oke rangkaian yang cukup sederhana buat spek miniatur sudah kita sukseskan jadi Alhamdulillah sudah berfungsi secara maksimal dan intinya dari mp3 player ini atau dari perangkat ini itu hanya mengeluarkan output yaitu berupa mic halo halo dan satu lagi yaitu mp3 player butuh sebagai input audionya jadi ini nanti sebelum kita siap kirim mau kita coba lagi jadi ditunggu saja ya fullnya nanti jadi ini sederhana saja bisa dan Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu Oke lor selamat malam